Intro Beroperasinya kembali gelian C ilegal dengan menggunakan dua unit alat eskavator membuat keresahan warga yang berada di sepanjang jalan yang dilintasi oleh truk pengangkut pasir dan tanah yang dikelola oleh Oknum, Desa Seibalai, Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Menurut Kepala Desa Seibalai Elvis Avianto, sepanjang 4 km jalan desa yang dilalui oleh puluhan truk yang melintas di badan jalan menimbulkan molekul debu dan berdampak kepada warga kiri dan kanan jalan. Menurut Kepala Desa Seibalai Elvis Avianto, sepanjang 4 km jalan desa yang dilalui oleh puluhan truk yang melintas di badan jalan menimbulkan molekul debu dan berdampak kepada warga di kiri dan kanan jalan. Warga berharap agar pihak aparat yang terkait segera memberhentikan gelian C ilegal tersebut. Sebenarnya kepada warga, itu jelas saja polusi udara dari akibat molekul debu yang ada. Jadi rentannya ini kan warga sekeniling yang ada lebih kurang 4 km di jarak galian ini kan kanan-kiri nih. ya kanan-kiri menerima molekul debu tadi itu. Ya kita galian ini kan nggak tahu apakah satu hari, dua hari selesai digali atau sampai berkelanjutan. Nah ini warga juga sudah menatangi saya. Ya sore ini tadi juga. Terima kasihlah media ini. Jadi warga sudah merasa resah ya Pak? Resah, resah. Tentang adanya galian C ini Pak ya. Melekulnya ya. Melekulnya ya. Melekulnya kemasinnya kami terima waktu hari hujan itu jalan licin karena hari itu bantu punggung tanah. Sehingga menimbulkan terakhir karena warga Bapak sendiri gitu Pak? Otomatis psikologisnya karena jalan licin akibat tanah yang tadinya menempel di bahu jalan hormi asfal itu pasti berisiko. Jangan pula gara-gara usaha individu ya kepentingan umum terganggu. Tapi kepentingan umum terganggu jalan supaya ada ambil solusinya lah. Maka saya langsung turun ini karena tadi lima orang warga sudah ke rumah saya. Dari Batubara, Sumatera Utara Soleh Pelka, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih. 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 Terima kasih.